Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Mas Taufik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ada pernyataan dari Mendagri yang mengatakan belum tahu mengenai klausul tersebut dan juga menyatakan tidak setuju kalau dalam RUU DKJ ini ada salah satu klausul yang mengatur agar Gubernur Jakarta dipilih langsung oleh Presiden. Benar belum tahu Mendagri terkait dengan RUU DKJ dan apa yang sudah kemudian menjadi pembahasan ini? Iya kan karena kemarin kan baru ditetapkan sebagai usul inisiatif dari DPR selanjutnya maka draft RUU-nya akan dikirimkan kepada Presiden untuk nanti Presiden akan menanggapi melalui surprise berserta daftar inventerasi semasalah. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri menurut saya ini penting untuk kita catat untuk kita ingatkan dalam tayangan ini juga bahwa Pak Mendagri menyatakan seperti itu yang tentunya akan kita tagih juga konsistensi dari Pak Mendagri ketika nanti pada saatnya pembahasan RUU ini. Mudah-mudahan seperti itu. Artinya sikap dari Mendagri ini bisa dikatakan sikap pemerintah yang menolak terkait dengan klausul atur Gubernur Jakarta yang dipilih langsung oleh Presiden. Harus kita kemudian catat baik-baik begitu Mas Taufik. Sangat catat baik-baik kemudian kita kawal pada saat pembahasan agar persis seperti itulah sikap pemerintah. Harapannya seperti itu. Karena kenapa saya mengatakan seperti ini? Tadi ulasannya Mas Umam itu sangat menarik ya. Memang ketika berbicara soal DKJ ini tidak bisa kita pisahkan dengan rangkaian peristiwa-peristiwa politik sebelumnya. Ya ada usulan penundaan pemilu, ada usulan tiga periode. Kemudian yang paling penting juga ada percepatan pilkada yang tadinya November dimajukan menjadi bulan September. Yang nanti jika itu terjadi maka pilkada yang berlangsung di Indonesia tanpa pengawasan DPRD karena pelantikan DPRD terpilihnya dimundurkan menjadi November. Nah ini kan kita bisa lihat nih pada bulan September itu pemerintahan masih pemerintahan saat ini ya. Termasuk juga ketika nanti DKJ-nya jadi undang-undang kemudian ada penunjukan maka penunjukannya juga masih dalam masa pemerintahan ini. Karena kan baru bulan Oktober lah berganti. Jika misalnya mau dikaitkan waktunya bersamaan dengan waktu pilkada yang dimajukan menjadi bulan September itu. Baik jadi analisis dari Mas Umam tadi Mas Umam sebelum kita tadi break begitu saya sempat menanyakan juga berarti Anda juga melihat selain dengan tiga periode ataupun juga isu terkait dengan penundaan pemilu begitu Anda melihat ada benang merah apa yang kemudian saat ini sedang berlangsung begitu ada kemudian usulan terkait dengan gubernur Jakarta dipilih langsung oleh Presiden dengan percepatan pilkada dari November ke September. Ini seperti yang Anda katakan ada operasi dan ada bisa dibilang ada desain tertentu begitu Mas Umam. Ya Mbak Zakiya saya pikir karena konteks pola permainannya agak mirip dan kemudian juga target-target politiknya juga memiliki karakteristik yang mencoba untuk menggrabbing kembali, melakukan resentralisasi kekuasaan kembali maka begitu mudah untuk melakukan analisa dan juga prediksi atas permainan ini. Maka kalau misalnya kemudian memang itu betul, kita harus mengantisipasi beberapa hal karena seringkali ini nanti dalam konteks wacana publik akan dilakukan pingpong ada politik pingpong di sana. Tidak ada yang kemudian ingin berani menyatakan pihaknya adalah yang mensponsori yang memberi ide untuk gagasan gubernur dan wakil gubernur DKI dipilih oleh Presiden. Most likely nanti akan pingpong. Dan kalau misalnya kemudian ini dilakukan, most likely besar kemungkinan akan dilakukan dengan momentum yang cepat dan senyap untuk meredam gejolak pasca keputusan itu. Nah inilah yang kemudian mengembalikan lagi praktik autocratic legalism dalam konteks proses legislasi. Sehingga kemudian masyarakat seolah tidak dilibatkan dan besar kemungkinan ide-ide seperti ini juga tidak melibatkan stakeholders, masyarakat sivil dan juga masyarakat umum di DKI Jakarta. Oleh karena itu, ini adalah sebuah operasi kekuasaan yang cukup harus diantisipasi karena bagaimanapun juga siapa yang menguasai Jakarta tanpa kemudian bergeringat, tanpa harus meyakinkan rakyat itu adalah sebuah cara termudah untuk menguasai Indonesia. Mengapa? Karena Jakarta itu memiliki kekuatan besar. Ini adalah kota dengan penduduk let's say sekitar 10 juta. Tetapi, meskipun hanya 10 juta berbanding 270 juta penduduk Indonesia tapi DKI Jakarta memberikan kontribusi hampir 20% GDP nasional kita. Artinya, kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional itu dikontribusikan oleh DKI Jakarta. Oleh karena itu, siapa yang menguasai sentrum kekuasaan Jakarta yang memiliki jejaring kekuasaan logistik di Jakarta, maka dia akan menguasai Indonesia. Dan ini kalau misalnya kemudian dioperasikan, tentu akan sangat mengerikan. Akan terjadi rekonsolidasi kekuatan oligarki di mana perselingkuhan bisnis dan kekuasaan akan semakin tidak mudah dikontrol. Oke, baik Mas Umam. Terakhir, Mas Taufik, apa kemudian atau bagaimana Nasdem akan memperjuangkan kalau nantinya kemudian dalam pembahasan antara yang setuju dan tidak setuju kita tidak tahu mana yang lebih banyak saat ini. Bagaimana kemudian Nasdem memperjuangkan hal ini, Mas Taufik? Kalau hitung-hitungan politiknya memang masih mayoritas yang menyetujui usulan ini. Oleh karena itu, tadi saya katakan Nasdem tentu bersama fraksi yang juga menolak, kita akan melakukan lobby-lobby kepada fraksi-fraksi lainnya. Barangkali bisa berubah pikiran. Dan yang kedua, kita juga akan mencoba meyakinkan pemerintah yang mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Mendagri bahwa sikapnya adalah juga menolak terkait usulan ini. Tapi kita belum tahu nanti. Yang jelas kita harus kawal. Yang kedua, penting juga bagi masyarakat untuk mengawasi seluruh proses ini. Seperti kata Mas Umam tadi, jangan sampai kemudian karena konsentrasi publik ada pada pemilu dan pilpres, lantas terpecah konsentrasinya tidak memantau apa yang terjadi. Oleh karena itu sebenarnya, kita dari Nasdem juga sebenarnya mengusulkan agar RUU-RUU yang strategis, yang akan mempengaruhi proses politik ke depan itu sebaiknya tidak dibahas pada masa pemilu dan pilpres seperti ini. Kita bisa tunda nanti setelah pemilu selesai, itu akan lebih baik lagi, akan lebih berkualitas, akan lebih substantif, akan lebih terbuka partisipasi publik dibandingkan kalau kita paksakan dibahas pada masa pilek dan pilpres ini. Ya ada beberapa yang tidak harus menjadi perhatian masyarakat. Artinya RUU ini tidak harus disahkan sebelum tanggal 15 Februari, begitu ya Mas Taufik? Ya, saya juga ingin mengajak nih Mas Umam dan kawan-kawan masyarakat sekalian untuk juga mengawasi proses legislasi yang juga sedang berjalan. Dan seperti, ya saat ini ada RUU rencana pembangunan jangka panjang, yang kalau misalnya diselesaikan pada sekarang ya tentu akan mengikat bagi siapapun yang akan menjadi presiden terpilih, yang akan memimpin Indonesia ke depan, ya dengan diikat pada sekarang. Padahal bisa kita bahasnya nanti setelah pemilu pun juga bisa. Dan beberapa RUU lainnya yang juga kita khawatirkan nanti akan membuat pemerintahan yang terpilih nanti, siapapun itu yang memerintah, dia akan sudah diikat terlebih dahulu melalui putusan-putusan politik dalam masa-masa lemdak seperti ini ya, masa-masa di mana kita akan masuk pada masa transisi pergantian pemilu ya, yang sebenarnya bisa kita laksanakan ya setelah proses-proses kontestasi ini selesai, sehingga akan lebih tenang lagi kita membahasnya, dan kita bisa mengajak seluruh masyarakat memberikan perhatian penuh pada proses legislasi yang sedang berjalan. Baik, kita akan tunggu terus. Terima kasih banyak Mas Taufik Basirian dan juga Mas Ahmad Hoyrul Umam sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih.